Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kuliah kita di Digital Marketing Course. Kali ini kita akan membahas masuk mulai ke konten marketing. Nah, di konten marketing ini sendiri sebenarnya untuk di UNS, untuk di D3 Management Pemasaran, atau nanti yang akan jadi D4, itu nanti akan dipelajari secara spesifik di 2 semester di depan ya, kalau untuk yang sekarang masih semester 3 gitu. Artinya ini akan dipelajari di semester 5 atau setelahnya gitu. Dan di sana nanti konten marketing juga akan dipelajari secara spesifik sekalian prakteknya tentunya, dan dibagi menjadi 2 modul, 2 mata kuliah. Jadi ada konten marketing yang basic dan ada yang lanjutan gitu. Jadi akan ada 2, nanti akhirnya akan punya banyak kesempatan untuk bisa praktek secara langsung untuk ngebuat konten marketing ini. Oke, sebelum kita masuk dalam terkait dengan konten marketing, konten marketing ini mungkin jadi salah satu aspek yang sangat krusial ya ketika kita bahas di Digital Marketing. Kita udah bahas kemarin Digital Marketing ya, Digital Marketing Toolbox, tools-nya apa aja gitu. Ada email, kemudian ada iklan, kemudian ada social media, ada lain-lain segala macem ya, yang kita bahas dari kemarin ada ya 7. Nah, tapi ketujuh toolbox tersebut, ketujuh tools tadi, nggak akan berarti apa-apa ketika kontennya nggak sesuai, ketika kontennya nggak relevan, ketika kontennya buruk. Nah, karenanya konten marketing ini jadi cornerstone gitu ya, kalau bahasanya dari Sandland. Cornerstone itu artinya jadi hal yang ya ujung-ujungnya ya nanti di konten marketing gitu. Konten marketing lah yang harus kita bagusin gitu kan. Setelah kemarin kita pilih toolsnya yang apa nih, yang sesuai, nah sekarang kita pilih juga, kita tentuin juga gimana cara create konten itu sendiri. Oke, nah disini mungkin sekedar gambaran secara umum ya, terkait dengan konten marketing, sebenarnya banyak juga disini yang kita lakuin ya, di konten marketing. Jadi ada, mungkin nanti akan ada istilah istilah tentu, seperti white paper, kemudian ada video tentu, ada infographics disana, kemudian ada e-book yang seperti ini ya, ada berita kayak misalnya di blog, setelah sebagainya, dan segala macem. Konten itu luas banget. Jadi ada video ya, seperti kita kalau bikin channel YouTube gitu ya, ada konten tuh, konten yang video ada, ada konten yang mungkin di Spotify gitu ya, yang bentuknya apa namanya, podcast gitu, itu juga bisa, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita nentuin untuk ngebuat konten, konten gimana sih yang cocok, konten gimana yang sesuai kira-kira, itu maka kita perlu yang namanya strategi gitu ya, kita nggak bisa serampangan dong, kita nggak bisa langsung, yaudah sih, kita bisanya sekarang buat ini, buat ini aja gitu. Nggak bisa seperti itu tuh, apalagi untuk brand-brand yang udah besar gitu ya. Jadi memang harus cukup berhati-hati, dan cukup diperhitungkan terkait dengan goals-nya seperti apa, efeknya nanti seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, ini sekedar highlight sebenarnya, sekedar highlight di bahwa di tahun 1996 ya, jauh hari sebelumnya, 1996 berarti ke sekarang berarti 25 tahun lah ya, jadi 25 tahun yang lalu bahkan, seorang Bill Gates ya, Bill Gates ini adalah pendirinya Microsoft ya, kalau kalian tahu, mungkin tahu ya, jadi si Bill Gates ini bilang bahwa, content is where I expect much of the real money will be made on the internet, just as it was in broadcasting. Jadi ketika tahun 1996, broadcasting itu lagi jahe-jayenya gitu ya, ada TV, ada kalau misalnya di Amerika, program-program di TV, opera sabun, drama, dan lain sebagainya gitu ya, yang pada saat itu adalah real money, jadi yang ngasihin duit banyak banget. Nah, si Bill Gates ini, karena dia juga berpikir ke depan bahwa, komputer bakal jadi personal ya, bahwa setiap orang nanti bakal akan punya komputer gitu, bahkan mungkin komputer sekarang lebih kecil lagi ya, dalam sebuah handphone, nah maka, dia juga berpikir bahwa, oke, someday bakal orang-orang bakal bisa ngebuat konten, dan disitulah terletak real money, gitu. Jadi sama, ada mungkin orang secara personal, sekarang bisa bikin konten, bisa ngasihin duit dari situ, ada brand yang, bisa ngasihin konten yang bagus, dan bisa create money dari situ, atau, bisa ngejual produknya dengan baik, melalui konten-konten yang mereka buat. Nah, itu yang udah bahkan udah di, EXPEC sama Bill Gates di 25 tahun yang lalu, udah jadul banget gitu kan. Kemudian, sekarang kita akan berujung kepada pertanyaan nih, sebelumnya. Jadi, apa sih sebenarnya konten marketing, gitu ya, konten marketing itu apaan? Kan kalau konten, kalau artinya doang, itu ya, ya konten ya, ya materi, ya suatu apa ya, ya sebuah konten yang kita kasihkan, mungkin kita share, dan kita buat ke orang lain akhirnya, untuk bisa di lihat, atau dibaca, atau ditonton, didengerin, dan lain sebagainya. Nah, disini sendiri, kalau misalnya menurut, konten marketing institute ya, ini salah satu, kayak misalnya digital marketing institute, itu DMI, disini ada CMI, namanya content marketing institute, yang lebih ke pelatihan, training, sertifikasi, gitu ya. Mereka bilang bahwa, content marketing ini adalah strategic marketing approach, focus on creating, and distributing valuable, relevant, and consistent. Jadi, nggak cuma konten yang keren, gitu ya, nggak cuma konten yang bernilai, tapi juga, harus relevan, gitu, jadi harus relevan nih, sama brand, sama customer-nya. Kemudian, nggak cuma itu aja, gitu ya, mungkin mereka bisa ngebuat konten seperti itu, sekali doang, gitu, nggak, butuhnya nggak cuma sekali, butuhnya adalah konsisten, butuhnya adalah, berulang-ulang nanti sampai ke depan. Jadi, message-nya itu konsisten, kemudian, content yang diberikan juga konsisten, sehingga, ketangkep ya, sama orang, sama customer yang, mengkonsumsi konten tersebut. Nah, jadi ini ya, mungkin definisinya, kita nggak perlu belibet di definisi letterless-nya, cuman di sini yang penting adalah, create and distribute, gitu ya, jadi kita nggak cuma ngebuat, tapi juga distribute, artinya nge-share, ngebagiin ke orang lain, terkait dengan, apa namanya, konten yang udah kita buat, gitu. Nah, tujuannya apa di sini? Tujuannya adalah, untuk attract and retain, clearly defined audience, gitu ya, sebenarnya ya, ke target market kita, ke target market dari brand kita, itu siapa? Nah, di sini kita, kan udah harusnya udah ditentuin, di sebelumnya yang kemarin ya, jadi kita sekarang udah ngerti, siapa yang kita sasar, kemudian, harapannya, dengan ngebuat konten ini adalah, bisa menarik mereka, menartinya mereka, bisa jadi mereka adalah orang yang baru, orang yang belum ngenal brand kita, atau produk kita, nah itu berarti kita harus ngenalin, kepada mereka, untuk, akhirnya, mereka bisa tertarik, dengan brand kita, atau, kalau misalnya kita udah punya customer, customer base yang cukup besar, kita harus pertahankan mereka, dengan konten yang kita punya, gitu ya, nah mungkin, ada beberapa brand, yang mungkin kita bisa, bisa ambil contohnya, ada beberapa brand ya, seperti misalnya Netflix, gitu, Netflix, kalau misalnya kita ngelihat kontennya Netflix, kebetulan saya di sini, nggak, ini ya, nggak masukin di materi saya, kalau misalnya kita, ngelihat kontennya di Netflix, di Instagram misalnya, coba nanti dicek ya, langsung Instagram, dari Netflix boleh, Netflix yang global boleh, Netflix yang Indonesia juga boleh, di situ kontennya itu unik mereka ya, jadi kontennya bahkan, nggak ada konten jualan, gitu ya, nggak ada konten, promo bulan ini, Netflix berlangganan, kayak gini, kayak gini, gitu ya, ada paket ini, ini, nggak ada, kita nggak akan nemuin konten kayak gitu, kita bahkan nemuin konten-konten yang, rada nyeleneh, gitu ya, rada nyeleneh, pada awalnya ya, kalau misalnya di awal-awal banget, kita nggak ngerti brand Netflix, ya konten tersebut kayak, nggak relevan, gitu, tapi in the end, ya ternyata di situ kontennya relevan-relevan aja ya, banyak konten yang dari programnya dia, dari acaranya dia, yang masuk ke situ, gitu ya, dia buat meme, lelucon, dan lain sebagainya, nah itulah yang dimaksud di sini adalah, konten yang valuable, relevan, and consistent ya, jadi Netflix adalah salah satu contoh, media sosial yang, yang media sosialnya itu bisa, punya strategi konten yang baik, dan di sana bisa kita cek, untuk followernya, kemudian juga yang komen, tingkat engagementnya ya, engagement rate-nya itu juga tinggi, nah sebenarnya konten ini, ujung-ujungnya kayak gimana sih, apa yang bisa dilakuin sebuah konten gitu, kenapa kita ngomong kalau tadi, konten itu penting banget, gitu ya, konten itu harus dibuat secara, tadi, strategik gitu ya, mulai dari, berpikir gimana caranya, apa sih kontennya, kemudian dimana nanti letakin kontennya, dan lain sebagainya, nah di sini, pada akhirnya nanti, konten harapannya adalah, yang pertama yang bisa kita harapin adalah, dia bisa, oops, sorry ya, kemencet, dia bisa meningkatkan, brand visibility, artinya brand visibility, brandnya jauh lebih, kelihatan daripada sebelumnya, gitu ya, jadi, customer yang sebelumnya, nggak ngerti tentang brand kita, karena dia nyari sebuah konteks, gitu ya, konten yang, yang berhubungan dengan, dengan, aktivitas tertentu, misalnya, dengan aktivitas, let's say, bersepeda gitu ya, nanti akan ada konten tertentu, mungkin, sebuah brand sepeda, atau alat sepeda, yang di situ menyediakan konten yang, tadi dicari, gitu ya, nah akhirnya, orang tersebut, bisa aware sama brand, sepedanya tadi, gitu, atau mungkin, salah satu contoh yang mungkin pernah dipakai oleh, salah satu dari kalian ya, adalah brand makanan kucing, gitu ya, makanan kucing, ketika, di, website-nya makanan kucing itu, banyak informasi, di luar, makanan kucing itu sendiri, gitu ya, misalnya, cara merawat kucing, misalnya, cara mandiin kucing, dan, lain sebagainya, gitu ya, yang harapannya, ketika orang nyari informasi tersebut, bisa masuk, ke kontennya mereka, dan akhirnya, aware sama produknya, nah, kemudian yang, oh, sorry, ini karena saya kasih link, di bulet-buletannya, jadi saya nggak boleh, ngelewatin buletannya, oke, disini ada create backlinks, for SEO ya, jadi, kalau misalnya, kita bisa ngebuat link yang bagus, gitu ya, link yang bagus, kemudian link kita nanti di reference ya, sama orang lain, gitu kan, artinya ada orang lain yang nyediain link ke source-nya kita, maka nanti itu bakal jadi value yang lebih baik ya, buat search engine optimization kita, dari Google juga nanti bakal lebih kenalin ya, oke, ternyata blognya Maeda misalnya ya, banyak yang nge-reference-in ke situ, gitu ya, misalnya akhirnya kalian baca, terus kalian nge-share itu, nanti akan ada link, backlink ke saya, dan lain sebagainya, itu bakal ngebantu SEO-nya, gitu ya, kemudian yang berikutnya juga, ada encourage, CRO ya, conversion rate optimization, gitu, jadi emang tujuannya adalah konversi, gitu disini, jadi, disini contohnya adalah, kalau misalnya buying guides, gitu ya, convert browsers into buyers, gitu, jadi ada beberapa produk yang disana juga menyediakan, seperti buying guides, gitu ya, ketika orang baca, harapannya nanti disana langsung ada, apa namanya, call to action, gitu ya, jadi orang bisa langsung beli, dan lain sebagainya, harapannya juga bisa kesanaan juga, kemudian berikutnya adalah, inspire social shares, gitu, jadi, ya, tadi sih, berhubungan sebenarnya dengan yang lain-lain ya, konten yang bagus, akhirnya yang diminati oleh orang, itu dapat membuat orang lain, untuk bisa nge-share konten tersebut, gitu ya, jadi makanya orang jadi lebih banyak yang tahu, dan yang terakhir disini adalah, optimizes the long tail keywords, gitu, kita keyword, biasanya pakai yang pendek-pendek, gitu ya, kalau kita ngomong keyword, ya itu mungkin satu kata, dua kata, gitu ya, atau mungkin hashtag, gitu yang kita pakai, nah disini, karena konten kita bisa panjang ya, kalau konten kan bisa panjang, kita tergantung kontennya sebenarnya, tapi ada konten tertentu yang panjang, gitu, misalnya blogs, gitu ya, blog post, nah itu kan panjang, kita bisa masukin long tail keywords disana, nah, long tail keywords contohnya ini ya, ini adalah salah satu keyword, yang saya pakai untuk nyari sebuah konten, yang saya nggak ngerti sebenarnya harus nyari, keywordnya kayak gimana, gitu ya, jadi, saya sih penasaran ya, kayak kemarin kan ada isu yang beredar bahwa, di Spider-Man No Way Home ini bakal muncul, Bobby Maguire dan, si Andrew Garfield, gitu, jadi ada tiga pemeran Spider-Man yang, jadi satu, di satu scene, gitu ya, nah apakah itu bener apa nggak, saya nggak tahu, saya masih belum tahu, nah mungkin dari kalian udah ada yang tahu ya, dapat spoilernya, nah cuman kan saya nggak tahu, nah cara nyarinya saya kayak gini, Spider-Man No Way Home, Toby Maguire, Andrew Garfield, and Tom Holland, gitu ya, karena saya nggak kepikiran untuk nyari yang lainnya, nah sisi ini ternyata, ada loh yang, apa namanya, ngebuat konten memang, judulnya kayak gitu, gitu ya, Tom Holland, ada Toby Maguire, ada Andrew Garfield, gitu ya, di Spider-Man No Way Home, gitu, jadi itu mencakup semua yang saya cari dari, sebuah, keyword yang saya masukin di, search engine, gitu, nah ini kan memang punya kincir.com ya, which is ini memang media berita, kalau nggak salah ya, kincir.com gitu, nah akan ada mungkin konten-konten lain yang di bawah ini, saya nggak, nggak seriously nyari ya, jadi yang bawah-bawah juga nggak saya lihat, saya cuman nunjukin bahwa, kalau pengen nyari dengan long tail keywords, itu sebenarnya juga bisa muncul gitu ya, nah kayak gini gitu kan, nah mungkin kalau misalnya kita, pengen mancing nih, pengen mancing, misalnya brand kita ada hubungannya nih, dengan film ini, atau lain sebagainya, kita pengen mancing sebuah, beberapa customer mungkin ya, customer kita pengen pancing, melalui pancingan ini gitu ya, kita buat konten yang kayak gini juga gitu, yang di dalamnya ada keyword-keyword ini, gitu ya, kira-kira ini adalah yang dimaksud dengan long tail keywords, dan saya yakin juga kalian, mungkin sering nyari gitu ya, masjid terdekat, UNS, dan lain sebagainya, panjang gitu ya, banyak lah, apa namanya, yang bisa kita cari melalui keywords ini, dan nggak, nggak jarang kita emang memakai long tail keywords ya, jadi ini sebenarnya perjalanan dari keywords ya, long tail keywords itu sebenarnya ya, pengembangan ya, kalau misalnya kita biasa sebelumnya nyari keyword yang, pendek, dan umum, itu maka hasil yang kita temuin juga biasanya kan, masih, masih umum banget ya, belum tentu relevan sama, kita gitu, jadi, bisa jadi nggak nyambung juga gitu, nah, untuk ngebuat, apa namanya, result yang lebih, lebih spesifik, yang sesuai yang kita pengen, maka, ya, kita masukin aja, keyword tambahannya gitu kan, nah, kalau misalnya ini contohnya ya, ini contoh yang ada di buggyan handling, dia lagi nyari, dia mau liburan ke Itali nih, ceritanya gitu ya, di Itali yang mana, nah, itu dia belum clear ya, di sini, jadi, dia cuma nyari Itali holidays gitu, ya, tentu, hasilnya, random banget ya, banyak banget gitu kan, Itali holidays ya, bisa holidays to resortnya, bisa ada, program, travelnya, bisa jadi ada agency travelnya, dan segala macem gitu, oh, dia, ngerasa bahwa, kalau saya nyari kayak gitu doang, terlalu umum gitu ya, maksud saya tuh, saya mau nyari akomodasinya, akomodasi tuh hotelnya maksudnya gitu ya, saya mau nyari akomodasinya di Itali gitu, nah, tepatnya juga di Verona, coba deh, saya nge-searchnya akomodasi di Verona, gitu, dan muncul lah di sana banyak gitu ya, banyak pilihan gitu, oke, udah muncul nih, banyak pilihan gitu, nah, tapi dia berpikir bahwa, dia kan udah biasa pakai Airbnb gitu ya, dia biasa pakai Airbnb, dia pengguna YL-nya, mungkin Airbnb dia punya points di sana, dan segala macem, dia biasa ngunain Airbnb, dan dia nyaman ngunain itu, maka, dia bisa ganti keywordnya dengan, yaudah, saya ganti aja sekalian langsung, exactly ke Airbnb ya, Airbnb Apartment in Verona, nah, itu, kemudian, di sana muncul banyak gitu ya, muncul banyak gitu, cuman, karena si, yang nyari ini, let's say ini si Hanlon ini, nggak, rokok gitu ya, dia nggak suka bawa rokok, misalnya, nah, dia pengen nyari hotel yang non-smoking, gitu, Airbnb Apartment in Verona, nah, di Verona-nya di mana posisinya, dia yang pengen nyari yang dekat sama Colosseum, jadi panjang ya, non-smoking Airbnb Apartment in Verona, near the Colosseum, bisa jadi dia dapet, bisa jadi nggak gitu ya, kalau terlalu spesifik, kadang kita juga nggak bisa dapet, apa namanya, hasil search-nya kita ya, karena mungkin terlalu spesifik gitu, cuman bisa jadi dapet juga gitu kan, ada mungkin apartemen tertentu, yang disewain bawa Airbnb, dan itu, dekat dari Colosseum, ini hanyalah contoh gitu ya, dan saya kira 100% dari kita semua udah pernah ngelakuin ini gitu ya, dari yang awalnya general banget, sampai masuk-masuk-masuk yang akhirnya spesifik. Oke, di, kalau kita ngomong sedikit sih tentang content marketing di history-nya ya, kita mungkin bisa di sini nge-refer gitu, bahwa, sebenarnya kalau history-nya sendiri ya, udah jauh sebelum ini ya, jauh sebelum sekarang itu udah, udah ada yang namanya content marketing gitu kan, walaupun, pada saat itu masih belum ada, media komunikasi yang siwatnya digital seperti sekarang gitu, nah, terus pake apa dong kalau nggak bisa pake digital? Nah kan judulnya content marketing ya, content marketing itu nggak, kita nggak spesifik di sini ngomong digital content marketing, jadi kalau misalnya contoh di sini, ini adalah contoh di 100 tahun lebih yang lalu ya, di sini di tahun bahkan hampir tahun 1900 ya, itu ada sebuah brand, brand traktor ya, mungkin yang cowok tau nih, brand John Deere ini, ini nggak terlalu populer di Indonesia, memang banyak traktor lokal dan traktor dari merk Asia gitu ya, yang banyak di Indonesia, cuman kalau John Deere ini, kalau di Eropa sama di Amerika, emang well known banget ya, terkenal banget gitu, jadi, John Deere ini juga udah merk udah jadul gitu kan, udah sejak lama dia udah, em, apa namanya, manufaktur, em, peralatan pertanian, khususnya traktor, nah, John Deere pada tahun 1895, di sini dia tuh nge-launch, namanya, em, furrow ya, furrow ini adalah sebuah, koran, bukan koran, majalah, jadi, adalah sebuah majalah yang diterbitkan di, sana, di kantor pusatnya John Deere sana ya, di, Amerika gitu, gak tau Amerika sebelah mana, kemudian, furrow ini, em, isinya bukan, browser ya, gak kayak browser, John Deere gitu ya, John Deere tipe ini, harganya kayak gini, kelebihannya kayak gini, segala macem, cocok untuk di sini-sini, enggak ternyata, ternyata isinya gak kayak gitu, ternyata isinya, bukan, material jualan, gitu ya, nah, tapi, kontennya adalah, educational, and it focus, on teaching farmers, how to be more fruitful business owners, gitu, jadi, ngajarin sebenarnya, lebih ke jurnal gitu ya, lebih ke konten, yang ngajarin, gimana, para petani ini, nanti bisa jadi petani yang lebih baik, gitu, jadi petani yang lebih, dapat benefit, dapat keuntungan, lebih banyak, gitu ya, dari apa yang dia lakuin, gitu, jadi, gak langsung ngomong, terkait dengan produknya, John Deere sendiri, gitu, nah, di sini adalah langkah yang smooth ya, yang mereka emang, lakukan pada waktu itu, ya harapannya, dari para petani ini, bisa ngebaca, dari furrow-nya tadi ya, mereka lebih, familiar dengan furrow-nya, kemudian dengan kontennya tadi, gitu ya, ngerasa terbantu dengan hal tersebut, dan, at some point, pasti, di sana juga nanti akan dihubungkan dengan, brandnya, John Deere, gitu ya, jadi, di saat-saat tertentu, kalau misalnya kita ngomongin tentang konten di sebuah, ini ya, kontennya komika, gitu ya, stand-up comedy, misalnya, di sana ada yang disebut dengan punchline, gitu, punchline itu, line yang mukul, gitu ya, artinya gini, artinya akan ada waktu, bagi John Deere ini, untuk akhirnya, jualan sebenarnya, cuman memang soft selling, gitu kan ya, jadi dari kontennya, full, sebenarnya konten educational, tapi ada saatnya, di saat tertentu, someday, atau nggak di The Vroom-nya sendiri, mereka bakal bisa, ngejual barangnya, melalui konten yang ada di The Vroom, nah, itulah yang, ada di konten marketing pada waktu itu, bayangin ya, di tahun 1895, mereka udah, bisa ngebuat yang, kayak gitu, jadinya keren banget, nah, sampai sekarang, Vroom ini masih ada ya, masih ada, bahkan kita bisa download, gitu ya, bisa download di, di John Deere, di website yang John Deere, gitu, ada Vroom, gitu, ini ada contohnya, The Vroom yang, zaman dulu ya, A Journal for the American Farmer, gitu, nah, ini, adalah yang, zaman dulu-dulu banget, dan yang ini adalah di tahun 2001 ya, nih, kalau misalnya kelihatan, September, Oktober, 2021, gitu, jadi ini baru, baru banget, gitu, logonya aja masih sama, gitu ya, 100 tahun, gitu, nah, itulah yang, mungkin kita bisa pelajarin dari John Deere ya, Oke, selanjutnya kita akan ngomong tentang content marketing strategi, gitu ya, nah, kalau kita ngomong kontennya sendiri, konten itu emang gimana-gimana ya, kita emang, pada akhirnya ngebuat sebuah konten kan, kita akhirnya, entah itu, nyadar atau nggak nyadar, gitu ya, kalau misalnya kita, kita, apa namanya, ngebuat sebuah media sosial, misalnya, dan segala macem, ya, kita di sana, ngepublish sebuah konten, jadi, konten itu bisa jadi konten yang berhubungan dengan produk kita, atau berhubungan dengan promosi dari brand atau produk kita, juga bisa, nah, jadi, kalau misalnya kita ngomong kontennya sendiri, ya, sekedar kayak gitu, gitu ya, yang kita, biasanya buat, kemudian kita juga jadwalin, gitu ya, kita, kita manage, gimana nanti kira-kira kapan, kita akan publish konten tersebut, gitu ya, kita akan distribusikan konten tersebut ke audiens tertentu, nah, tapi kalau kita ngomong, lebih spesifik lagi di sini adalah konten marketing strategi, konten marketing strategi ini, kita lebih ngelihat jauh ke depan, gitu, dibandingkan konten aja, gitu ya, kalau misalnya kita buat konten kan, oh yaudah deh, sekarang kita ngebuat konten kayak gini, gitu ya, selesai, gitu ya, dan biasanya lagi kita ngebuat konten yang beda, misalnya, ya, nggak ada masalah, dan sebenarnya basically juga nggak ada masalah, gitu ya, cuman, efektivitas dari sebuah konten tersebut, itu akan lebih, jauh lebih kuat ketika, kita menggunakan strategi yang sesuai ya, nah, makanya kita harus rumusin nih, dalam jangka panjang, kayak, kira-kira kayak gimana sih, konten yang bakal kita pakai, kita terapkan, gitu ya, bakal kita share ke, ke audiens kita, jadi, itu harus di, emm, pikirin ya, harus dirancang di dalam sebuah strategi, gitu, jadi makanya kalau di sini dibilangnya sama siang-liang, konten marketing strategy adopts a longer term view of what's needed for home, why and how it will be evaluated, gitu, jadi gimana caranya, apa aja sih sebenarnya yang dibutuhin, gitu ya, kalau kita ngomong strategi kan sebenarnya, emm, ada dua hal ya, kita ngomong sisi resource kita di internal, dan ngomong potensi yang ada di luar sana, dan nyambungin kedua hal tersebut, gitu, jadi, gimana, apa aja kira-kira resource yang kita, kita butuhin nih, what's needed nih, nah for home juga, nanti kita buat konten itu buat siapa juga, gitu, why, kenapa kita harus membuat sebuah konten tertentu, makanya kita harus punya penjelasan ya, harus, harus ada alasannya, gitu, nggak, tiba-tiba kita langsung ngebuat blog, gitu, tiba-tiba langsung nulis something, gitu ya, nggak, tiba-tiba kayak gitu, gitu ya, dan gimana nanti, pada akhirnya, hal tersebut akan di, evaluasi, oke, kemudian, di sini, content marketing strategy, itu ada beberapa hal yang harus kita, em, tetapkan, sebelum kita jalan masuk jauh, di, ngebuat kontennya itu sendiri ya, jadi sebelum kita ngebuat konten, nulis konten, kemudian, take gambar, atau take photo, dan lain sebagainya, ya, kita harus perhatikan beberapa hal ini dulu, apalagi kalau misalnya kita adalah sebuah brand yang, besar gitu ya, maka, ini penting banget, untuk bisa dipastiin di depan, gitu, yang pertama adalah tujuan, tujuan, tujuan ya, jadi tujuan dari kita ngebuat, content itu sendiri apa, gitu, why are you creating content, and what value, will it provide, gitu, jadi kalau misalnya kita ngebuat konten tertentu, value apa sih yang kita project ke, customer gitu ya, kita pengen dipandang kayak gimana oleh customer kita, kira-kira kayak gitu, dan yang kedua adalah audience-nya, audience-nya siapa, jadi kita buat konten ini buat siapa, dan gimana kira-kira, mereka bisa nangkap value, yang kita project tadi, gitu ya, propose and goals-nya tadi, itu harus ketangkep oleh mereka, gitu, jadi kan kalau dikomunikasi kan, harus nyambung ya, antara yang, apa namanya, orang yang menyampaikan informasi, dan orang yang menerima informasi, harus nyambung, harus, frekuensinya harus sama, harus nangkep, gitu, kalau misalnya itu nggak nangkep, maka komunikasinya nggak efektif, sama, disini pun juga, kalau konten marketing strategy-nya kita nggak oke, bisa jadi, apa yang kita, udah tetepin sebagai tujuan ya, value-nya kayak gini, tapi nggak ketangkep akhirnya oleh audience kita, nah kan, kita wasting, resources ya, kemudian yang berikutnya adalah story, what specific, unique, and valuable ideas, will you build your content assets around, gitu, jadi, kalau kita ngomong konten, juga sering di-pick up bahwa, apa ya, terkait dengan story, atau storytelling, gitu ya, brand yang baik, adalah brand yang bisa munculkan, storytelling, around the brands itself, gitu ya, jadi, apa sih sebenarnya, brand ini tentang apa sih, value apa yang pengen dibawa, gitu, nah, caranya kayak gimana, kan caranya tadi, kalau kita ngomong purpose and goals-nya, yang di bagian depan tadi ya, kalau purpose-nya adalah, memang pengen, mereka ngerti history-nya kita, nggak serta-merta dong, kita langsung nulis, sejarah, dari sebuah brand ini, kan kayak gitu juga, gitu ya, harus ada storytelling, yang harus kita bawa, kita harus mulai dari mana, untuk nyeritain kayak gitu, kira-kira, dengan, bahasa yang kayak gimana juga, yang bakal, bakal, sesuai, bakal layak, untuk kita pakai, gitu ya, struktur story-nya kayak gimana juga, gitu ya, kalau kita ngomong ceritakan banyak ya, kalau apalagi kalau ngomong film, ada yang ngomong, terkait dengan, klimaks, plot twist, dan sebagainya, nah itu adalah bagian dari storytelling, kemudian yang berikutnya ada proses, di sini, how will you structure, and manage your operations, to activate your plans, gitu, jadi, ya, tadi udah rancangan gitu ya, rancangan apa yang mau kita buat, kemudian auditsnya udah jelas nih siapa, story-nya juga udah kita siapin, nah nanti prosesnya, yang mengelola itu semua yang jalanin, itu siapa, itu kayak gimana, itu harus jelas, dan yang terakhir adalah measurement ya, tentu kalau misalnya kita di management, ya harus ada bagian terakhir, ini yang namanya evaluation, gitu, jadi kita harus ngukur seberapa efektif, dari yang udah kita lakuin tadi, gitu kan, bisa jadi yang kita lakuin, impact-nya udah gede banget, bisa jadi gitu ya, tapi bisa jadi juga sebaliknya, kita udah resource yang kita keluarkan gede, tapi, nggak punya impact apa-apa ke customer kita, oke, disini berikutnya adalah, content purpose blueprint ya, jadi, tujuan-tujuan yang bisa kita set di awal, gitu, ketika kita ngebuat, sebuah, bukan sebuah ya, ya bener, sebuah strategi, tapi bukan sebuah konten ya, tapi adalah sebuah strateginya, untuk konten kita ke depan nanti, kayak gimana, nah goal-nya sebenarnya disini ada banyak ya, kita bisa pilih disini banyak, nanti bisa di, kalian review lagi yang ada di buku ya, karena emang ini disini cukup banyak, kita nggak bisa explore satu-satu, disini contohnya adalah, yang pendek-pendek aja, share access to original ideas or design, gitu, jadi, biar orang itu ngerti gimana, apa ya, proses-proses dibalik, sebuah, apa ya, pembuatan, misalnya pembuatan produk, bisa jadi, atau pembuatan film, dan lain sebagainya, makanya kita nggak jarang ya, ngelihat behind the scenes gitu, behind the scenes yang menarik kan, kalau misalnya buat kita sebagai penonton, wah behind the scenes, ternyata cuma gitu doang ya, gitu, atau mungkin sebaliknya, wow, keren banget, ternyata behind the scenes-nya itu harus ribet itu, untuk ngebuat, produk, atau konten yang sederhana seperti ini, gitu, jadi, itu adalah salah satunya, kemudian, generate customer acquisition, conversion or retention ya, yang bawah ini, nah ini yang, pasti sering ya, pasti sering ya, ujung-ujungnya sebenarnya, gimana caranya kita nanti dari konten itu, ngedapetin customer baru, acquisition, kemudian conversion, akhirnya, customer yang baru ini nanti akhirnya, beli gitu ya, leads-nya nanti beli, jadi customer or retention, jadi beli lagi, orang-orangnya itu beli lagi, nah tujuan ini harus kita set di awal, gitu, kalau misalnya tujuan ini, kita, apa namanya, udah firm di awal, maka, untuk selanjutnya nanti, kita juga akan bisa lebih, lebih ini ya, lebih gampang, gitu, kemudian yang kedua adalah, audience personas ya, jadi kalau kita ngomong persona, dari customer, disini audience ya, karena kan kita ngomong konten, gitu kan, jadi, audience disini ya adalah customer kita, harapannya gitu ya, customer yang, mengonsumsi, konten kita, nah persona ini, kenapa sih harus dibuat, gitu ya, kenapa sih di marketing ini, kebanyakan, banyak sekali ngomong persona, apakah, target market yang spesifik aja, nggak cukup, gitu ya, nah jawabannya adalah, sebenarnya target market yang udah spesifik aja cukup, gitu ya, cuman, sering kali nih, sering kali ya, kalau misalnya kita ngebuat sebuah strategi, mereka itu kayak nggak ada gitu ya, mereka itu kayak nggak real, buat kita, buat marketers, untuk akhirnya, kita bisa ada, apa namanya, menggunakan sepatu mereka, gitu ya bahasanya, menggunakan cara berpikir mereka, perspektif mereka, bagaimana mereka bakal ngelihat konten kita, gitu, nah kalau misalnya gambaran orang tadi itu lebih spesifik, lebih clear, orangnya seperti apa, maka kita akan bisa, ngebayangin ya, kita akan lebih bisa ngebayangin, gimana sih sebenarnya, cara berpikirnya, misalnya orang yang, pekerja muda gitu ya, mungkin baru fresh graduate, bekerja, dengan gaji starter, kemudian ngelihat sebuah konten, atau sebuah produk, dan lain sebagainya, kira-kira apa yang ada di pikiran mereka, nah daripada kalau misalnya kita target market, gitu ya, adalah anak muda, usia 20-25 tahun, kemudian tinggal di mana, pekerjaan seperti apa, gitu ya, nah, itu kan jadi lebih, lebih umum gitu ya, makanya penggunaan persenah ini, nggak cuma di konten marketing, itu jadi penting, gitu, kita jadi bisa menggunakan, pikiran mereka nih, seolah-olah jadi mereka oke, kalau mereka, mikirnya, pasti kalau misalnya ngebaca konten kayak gini, mereka bakal kayak gini dong, gitu, nah, kita bisa kayak gitu, harapannya dengan, ngebuat persona ini tadi, nah disini kalau dari Hendrik sama Billen, tahun 2013, ya udah jadul, sebenarnya disini disebutnya, personess ini apa sih, adalah representation of our, the typical users, they bring people to life, in the minds of the people who use them, gitu, jadi, kayak orang ini kayak nyata gitu ya, jadi, menghadirkan mereka, di sebuah diskusi gitu ya, kalau misalnya kita mau diskusi tentang produk, ya, kayak ada nih customer nih, gimana nih kalau menurut customer yang, seperti A, kayak gitu ya, yang tadi misalnya, pekerja baru starter di sebuah startup, gitu, misalnya, dia hobinya bersepeda, misalnya, gajinya dia sekian, hobinya yang lain adalah nonton film, dan lain sebagainya, gitu ya, nah, contoh-contohnya adalah kayak gitu, kalau persona disini elemen-elemennya, sebenarnya cukup mirip ya, dengan targeting, cuman tadi ya, kita nyebut satu orang tertentu, kalau di persona itu, atau beberapa orang tertentu, mewakili sub-segment yang kita sasar, gitu ya, cuman, harus ada orang yang benar-benar spesifik, komponennya apa aja, elemennya disini adalah demographics ya, nah, yaitu umur, kemudian jenis kelaminnya, income, education, etnisnya apa, marital status apa, dan lain sebagainya, kemudian dari psychographics, nah, ini misalnya, dari behavior-nya dia, kayak misalnya, buying habits, kemudian attitudes, beliefs, lifestyle hobbies, holidays, values, dan lain sebagainya, kemudian ada web graphics ya, jadi penggunaan dia, terhadap internet gitu, dia pakai internetnya itu, biasanya pakai mobile, atau pakai PC, kemudian seberapa sering, dia menggunakan internet, di internet tadi, misalnya, apa sih yang sering dia buka, apakah social media, ataukah berita, gitu ya, ataukah, jenis konten yang lain, nah, itu yang perlu kita, apa namanya, firmkan ya, jadi kita ada gambaran, akhirnya, siapa sih, customer kita itu, customer kita itu yang kayak gimana, nah ini ada contoh beberapa disini ya, customer personal, ini saya ngambil aja dari, apa namanya, sebuah website ya, justinmind.com, disini, kayak contohnya adalah, nerdy nina ini ya, nerdy nina ini, nama, nama apa ya, nama buatan ya, nama artificial, jadi bukan, bukan nama sebenarnya, kira-kira kayak gimana gitu ya, kita ngebuat seorang persona, seorang nerdy nina ini, nah disini, ditentu ini, umurnya 2, umur dia 2-5 tahun, dia tinggalnya di, Sao Paulo gitu ya, di Brazil, kemudian dia, kerjaannya, sorry, bukan kerjaannya, educationnya dia, dia sebagai software engineer ya, sekarang dia kerja lagi di, indie game company, kemudian family-nya dia, dia lives with her boyfriend, oh oh, nah disini contoh aja ya, ini contoh doang, ini karena di luar negeri gitu, kemudian goals, disini ada goals juga, discovering new books, authors read, finding unique stories, and cataloging book collection, kemudian reading habits-nya kayak gimana, buku-buku yang dia sukain kayak gimana, disini salah satunya mungkin yang populer ya, Harry Potter, kemudian ready player one, dan lain sebagainya, kalau di, teknologi sendiri dia, kegemarannya kayak gimana, di internet dia, 5 to 5 ya, kemudian games juga dia, 5 to 5 gitu, karena dia juga kerja di game tadi ya, dia ternyata, mungkin gamer juga, nah ini adalah contoh, dari audience persona, jadi ketika kita mau ngebuat sebuah konten, kita bisa nih ngelihat, seolah-olah, kalau menurut si Mbak Nina ini, kayak gimana, konten kita gitu ya, konten yang kita create itu, kira-kira buat Mbak Nina itu kayak gimana, kita bisa nanya, selalu nanya, gimana sih Mbak Nina, kalau ada konten kayak gini, apa yang bakal kamu lihat gitu, oh, misalnya kontennya tentang bersepeda gitu ya, ya kalau saya sih, nggak gitu relate ya, kalau dengan itu, karena saya nggak hobi bersepeda, yang pertama, hobi saya adalah ngebaca, sama main game misalnya, jadi, itu adalah konten yang mungkin nggak relate dengan saya gitu, atau misalnya, kontennya sebenarnya tentang buku gitu ya, cuman kalau buku di sini, kalau misalnya kita lihat kan, buku adalah buku-buku apa nih, buku-buku fiksi gitu ya, jadi, kalau misalnya, di situ yang diceritain adalah buku-buku tentang encyklopedia, dengan bahasa yang formal dan lain sebagainya, bisa jadi, si Mbak Nina ini juga nggak gitu relate gitu kan, karena ngelihat bahwa, itu bahasanya beda dengan bahasa saya, saya kalau ngebaca dengan bahasa kayak gitu, jadi agak, susah deh gitu ya, bisa jadi kayak gitu, itu contoh dari audience persona ya, disini ada beberapa sebenarnya, contohnya cuma nggak akan kita bahas satu-satu gitu ya, kalau ini secara tampilan lebih, lebih, apa ya, lebih unik ya, keren sih ngebuat personanya, saya baru, dapet ini juga gitu kan, jadi ini adalah Andrea disini, dia seorang developer gitu, dia tech savvy gitu ya, jadi dia emang suka banget sama teknologi, educated gitu ya, ini emang agak umum disini, cuman representasi dari audience persona sendiri yang dibuat disini, itu menarik banget ya, kayak covernya movie gitu kan, dibandingkan dengan yang pertama tadi, yang ini emang model yang paling umum dibuat sih, yang kayak gini, jadi kayak CV ya, tapi bukan CV ya, beberapa poin nggak diperlukan gitu, seperti CV yang terlalu lengkap gitu kan, apa namanya, histori pekerjaan, histori education dan sebagainya, itu nggak perlu, nah ini mungkin yang relate dengan kalian ya, saya nggak tahu dia siapa, entah ini bener atau bukan gitu dia ya, singer, songwriter gitu, Sunwoo Jung A gitu ya, nah ini juga representasinya juga bagus gitu ya, dibuat dengan menarik sekali, terkait dengan si Sunwoo ini ya, Sunwoo atau Sunwoo, whatever gitu ya, si Sunwoo ini, profilnya kayak gimana, eh ternyata tulisannya Korea ya, oke, jadi ternyata tulisannya Korea ya, saya nggak ngerti ketika ngambil gambar ini, di justinmind.com, itu ternyata tulisannya Korea, ya anggap saja ini dia itu, profilnya dia lahir tahun 85 gitu ya, disini ya, dan lain sebagainya, ini kesukaannya dia, kemudian, alat-alat yang dia pakai, biasanya apa aja, kemudian kalau misalnya di PC dia kayak gimana, habitnya, dan lain sebagainya gitu ya, di list kayak di luar dia juga, di sini ditampilin gitu ya, dengan kayak gini ya, cuma ada tiga contoh tadi ya, dengan adanya tiga contoh tadi, kita bisa, bisa ngelihat bahwa, oh, customer kita itu kayak gini loh, orangnya, jadi kalau misalnya si Sunwoo ini, kalau misalnya ngebaca konten yang kita kasih, atau brand yang kita punya, dan lain sebagainya, gimana kira-kira dia bisa relate gitu ya, nah, jadi ada gambaran dong, kalau lebih kayak gitu ya, karena kan kerjanya juga macem-macem gitu ya, orang kerja di teknologi gitu ya, misalnya ada yang kerja di startup, dengan kerja di, apa namanya, di pendidikan misalnya gitu ya, seperti dosen gitu, ya akan punya, bisa jadi akan punya kecenderungan, dari minat, dari bahasa, yang juga berbeda gitu, nah makanya itu harus, kita perhatikan, jadi ngebuat audiens persona ini, jadi, penting, gitu, kemudian, ini adalah bagian-bagian, yang udah hampir akhir ya, di sini terkait dengan content creation, ada story box selection gitu, jadi, setelah kita tadi nentuin tujuannya gitu, setelah nentuin tujuannya, kita nih mau nyeritain apa sih sebenarnya, buat audience kita gitu ya, kita mau nyeritain brand kita kah, atau kita mau nyeritain, pencapaian brand kita kah, atau team yang ada di brand kita, atau gimana gitu ya, dan gak jarang ya, kalau untuk beberapa, kalau misalnya, saya di sini juga gak bisa, gak sempat nyariin, terkait dengan, ada beberapa, agensi ya, agensi di marketing, di bidang pemasaran, yang mereka itu cenderung, kalau kontennya itu, saya ngelihat lebih ke team, jadi, mereka nge-expose teamnya mereka kayak gimana, ke seharianya mereka gitu ya, gak cuman di saat mereka serius, tapi saat mereka gabut juga gitu ya, saat mereka gaming, saat mereka main, diskusi sama temen-temen ya, dan lain sebagainya gitu ya, yang akhirnya, walaupun saya bukan customer, dari brand tersebut gitu ya, let's say brandnya adalah Ogilvy ya, brandnya adalah Ogilvy, sama, satu lagi saya lupa, saya lupa yang saya follow, satu lagi, agak mirip-mirip gitu ya, tapi akhirnya bisa nge-create, kedekatan gitu ya, kayak, oh, ternyata mas ini, kalau kerja itu kayak gitu, kayak gitu gitu ya, oh, kehidupan di kantornya, seru kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu, nah itu yang, akhirnya saya bisa ngerasa relate gitu ya, walaupun di sini saya bukan orang, yang consume produk mereka, karena saya nggak bisa beli produk mereka, yang mahal banget ya, Ogilvy itu adalah, marketing consultant yang, papan atas gitu ya, jadi brand-brand besar aja, yang bisa, beli jasanya mereka gitu ya, yang untuk saat ini, saya belum beli, jasanya mereka, tapi saya ngerasa relate dengan kontennya, nah itulah yang juga diharapkan tentu ya, oleh pembuat kontennya di Ogilvy, nah konten tadi bisa berpusar pada organisasi itu sendiri, bisa gitu ya, bisa ngomongin tentang products and services-nya, bisa gitu ya, jadi ngomongin, diomongin product terus gitu ya, atau ngomongin tentang knowledge and expertise gitu ya, jadi ngomongin hal-hal yang bahkan di luar, organisasi sama product dan servisnya gitu ya, jadi contohnya kayak gimana aja, nah kalau misalnya di organization tadi, saya kira udah dibahas product and service gitu ya, product and service ini ya, ya kayak behind the scenes, kemudian customer stories, customer success, kemudian educational stories, dan lain sebagainya, kemudian yang bagian paling kanan adalah knowledge and expertise, itu kita juga ngelihat banyak konten-konten tentang research-nya, misalnya research yang mereka buat gitu, menurut research ini, kemudian ada paparan mereka terhadap suatu hal gitu ya, komentarnya mereka, dan lain sebagainya, nah ini kira-kira dari story box ya, dari bentuk-bentuk cerita yang bisa kita angkat gitu, untuk buat audience kita, nah disini juga gak melulu sebenarnya, gak melulu harus salah satu dari yang ada disini, enggak gitu, kita juga bisa pakai mix, antara organisasi dengan product and service, cuman kita harus hati-hati gitu ya, ketika kita nge-mix, kita lihat dulu tadi tujuan di awal gitu, tujuannya apa, bisa jadi kalau misalnya kita cerita tentang team tadi, bisa jadi gak relate gitu ya, bisa jadi gak relate, itu bisa relate ketika apa, nah itu harus kita analisis ya, jadi kalau misalnya brand saya adalah brand misalnya toko makanan, atau warung kopi gitu ya, apakah lantas akan relate, kalau misalnya saya langsung cerita tentang siapa yang ada, siapa yang terlibat di teamnya gitu, dan lain sebagainya gitu ya, kalau menurut saya, perspektif saya secara personal ya, team itu bakal nanti bakal bisa relate, ketika brand tersebut udah growing ya, ketika brandnya udah lumayan dikenal orang, maka untuk ngenalin team itu jadi lebih relevan gitu ya, karena orang udah pada bergunjung ke sana, misalnya orang ketemu sama si A, si B, si C gitu, oh mereka ada di konten gitu ya, nah mereka bisa lebih relate dengan seperti itu, kalau misalnya dari awal, ya akan susah gitu ya, dari customer nangkep gitu ya, ngapain ini sebuah brand, kok cerita tentang teamnya mereka, melulu tentang itu gitu ya, gitu kira-kira. Kemudian disini ada istilah juga yang namanya content creation ya, content creation ini adalah, kalau kita gak membuat konten kita dari nol secara mandiri gitu ya, nah ini kan sering banget, sering banget gitu ya, jadi, ada di mana, ini tipis sebenarnya perbedaannya, antara creation dengan ngebaca konten gitu kan, ada konten orang lain yang dengan, serta merta langsung di copy, langsung di posting oleh orang lain, tanpa mendapatkan izin, dan juga tanpa mencantumkan sumbernya gitu, nah itu gak boleh ya, kita gak boleh melakukan tersebut, nah beda, tapi kalau misalnya dengan content creation, content creation ini, kita ngumpulin konten-konten yang relevan gitu ya, bisa kita bahas atau kita package dengan packaging yang baru gitu ya, misalnya menurut si A kayak gini, si B menurut gini, si C kayak gini, kita kompilasi gitu ya, nah itu yang lebih disebut dengan content creation ya, jadi disini nyari, finding, categorizing, di kelompokan-kelompokan ya, di kelompok-kelompokan, kemudian and organizing, jadi di rapi, di tata rapi, relevant online content on specific issues gitu, jadi kita ngumpulin, ya di topik-topik terentuh gitu ya, itu yang namanya creation ya, jadi gak pure dari nol dari kita sendiri gitu, jadi gak kita ngetik dari kita sendiri banget gitu, nah disini ada namanya content marketing pyramid gitu ya, jadi seberapa bakal lebih susah ketika ngebuat konten gitu ya, jenis konten yang berbeda bakal ngebutuhin tingkat effort, yang berbeda pula gitu ya, kalau disini yang paling bawah, itu kan disebutin ya, disini ada low effort and often gitu, jadi yang sering kita buat mungkin, dan memang karena effortnya gak terlalu tinggi, yang pertama adalah social media post ya, itu kan gak terlalu susah ya, kita ngetunggu buat posting kan, biasanya cepat, kemudian curated content gitu tadi, konten-konten yang dikurasi, kemudian ada short form blog post and contributed content gitu, jadi disini ada konten-konten yang sifatnya lebih pendek, seperti blog post tapi lebih pendek, kemudian yang agak udah susah dikit adalah infographics ya, and slideshairs gitu, kita ngebagi infografi-infografi, kita ngumpulin, ya kayak tadi sebenarnya dari hasil kurasi data ya, jadi kita ngumpulin informasi-informasi, kita jadiin sebuah infografis yang menarik, lalu kita bagikan gitu, nah itu kan banyak ya, kita sering ngedapetin infografis-infografis yang menarik, itulah makanya juga kita harus bisa bikin infografis yang menarik gitu ya, nanti melalui yang di mata kuliah data fish gitu, kemudian ada long form blog post and presentation gitu, jadi blog post yang sifatnya lebih panjang disini, dan presentasi gitu ya, dan netral adalah primary or secondary research and thought leadership, books, e-books, kemudian white papers gitu, jadi ini yang paling susah ya, dan paling jarang dibuat gitu, nah apakah sebuah organisasi atau sebuah brand harus ngebuat ini semuanya? enggak gitu ya, jawabannya enggak, ya yang relevan aja gitu ya, kalau misalnya kita cuma orang kopi, ya ngapain nyediain e-book gitu ya, e-book apa gitu kan, jadi nggak nge-relate gitu ya, orang-orang yang bakal pengen mengunjungi tempat kita, ya nggak perlu ngebaca e-book yang mungkin terlalu panjang gitu ya, beda gitu, nah beda kalau misalnya adalah jasa training gitu ya, jasa training atau mungkin jasa sertifikasi di bidang tertentu, misalnya mereka ngebagiin hal tersebut jadi penting gitu ya, oke berarti tempat ini bagus ya, dia bisa bikin kontennya kayak gini gitu, dibagikan secara free, saya ikut disana aja deh trainingnya, nah kira-kira kayak gitu, oke jadi ini yang bagian terakhir adalah strategy content building blocks, itu ada buat tiga sebenarnya ya, yang pertama adalah buat awareness, yang kedua buat conversion, dan yang ketiga buat retention, nah masing-masing beda, cuman bedanya nggak banyak sebenarnya, jadi kalau dari elemennya sebenarnya sama aja ya, dari words, image, audio video, kemudian dan interaktif gitu, lebih ada penekanan yang mana itu yang disini menjadi berbeda gitu ya, ketika kita awareness tadi gitu ya, jadi kalau words itu words kayak gimana, company news stories, kemudian industry news, commentaries, prediction, facts, statistics, blog articles gitu, nah ini yang tadi saya sebut ya, jadi nggak serta-merta karena, sebuah konten itu bakal punya impact, yang menarik buat brand lain, bukan berarti konten tersebut juga bakal, otomatis menjadi yang relevan, dan punya impact yang besar juga buat brand kita gitu, kita harus ngerti dimana juga, goalnya mereka apa juga gitu, apakah ada masih di awareness, apakah di konversi, atau di retensi yang terakhir ya, ini kira-kira gambarannya, kalau di strategy content building blocks for conversion, ya lebih banyak yang ke sini-sini ya, ke time limited offers, kemudian product description, product comparisons, poll and surveys, brochures, dan lain sebagainya, itu jadi nanti bisa dibandingin sendiri disini dari beberapa hal tersebut, penekanannya tentu disini yang berbeda, dan ini adalah yang bagian terakhir gitu ya, bagian terakhir, yang untuk retensi, jadi untuk biar orang balik lagi, beli lagi gitu ya, kalau words di mana, di emails, newsletter, pdfs, ebooks gitu, nah cuman kan ini nggak, ini ya, nggak, 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 apa namanya, nggak nyebutin kontennya apa sebenarnya sih, kalau disini ya, jadi lebih ke toolboxnya ini sih ya, jadi lebih ke toolsnya kayak apa aja sih yang di sharing gitu kan, nah ini juga tentu ya, kita balik yang ke awal banget, ke awal banget, bahwa ya kita harus, harus paham, nggak semua yang ada disini itu relevan gitu, kayak misalnya emails gitu ya, email hati-hati dengan emails gitu, jadi kalau consumer kita itu bukan orang yang suka baca, email kita nggak akan pernah dibaca gitu ya, kayak saya mungkin ya, saya mungkin baca email dari brand, itu udah pasti saya lewatin gitu, jarang banget, semenarik apapun biasanya judulnya ya, itu mungkin akan saya lewatin gitu, saya udah skeptis sama marketing yang di email, sebagai konsumen ya, sebagai konsumen saya skeptis dari sana, nah itu yang perlu di cek ya, konsumen kalian itu bakal seperti apa, kalau mereka orang-orang yang skeptis seperti saya, bisa jadi ya email nggak efektif gitu ya, tapi kan sebenarnya ketahuan ya, ketahuan seberapa efektif emailnya itu nanti, di Mali Matrix yang di email, itu aja kira-kira untuk content marketing ini, yang di part 1 ya, jadi ini baru tahap pertama, nanti akan dilakukan oleh part 2, karena memang content marketingnya juga cukup panjang, dan cukup banyak yang harus dibahas, cuman memang secara spesifik nanti, lebih dalam lagi ya, kita ngomong tools, kita ngomong apa namanya, pakai alatnya, kemudian buat kontennya, itu nanti ketika di semester-semester depan, kira-kira itu aja dari saya, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah, kalau ada kurang-kurangnya, kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa langsung tanya di group whatsapp ya, atau di komen di youtube di sini, thank you semuanya, demikian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.